Lagi-lagi, ada Nazzarul Huda dan Dikerti Gaudra Masih belum selesai Sampai terjadi dari bawah pertama tadi Seperti ada tugas khusus ya Untuk Jari Huda Ini kita akan mencoba lagi Terima kasih, kita lihat Kita bisa saja Kita akan mencoba lagi Ini keselamatan Kami untuk fokus Untuk kembali melihat Memang agak sikit imbungan terjadi Setelah Putra Sampadir Perisim ini menghubungkan Hampir saja tadi Nazzarul Huda Memanfaatkan Miskomunikasi di barisan pertahanan dari Persela Labongan Sebenarnya sudah mulai menikmati peran barunya Nazzarul Huda Dia dalam posisi yang sangat media Untuk melakukan shooting Kita lihat bagaimana Pak Tosalomi lepas dari perangkap website Hampir saja Dan juga bahaya Untuk Memang agak masing dalam clearance tadi Dan juga tidak dikasal dalam mantis pasif Ini kembali bagaimana Lagi-lagi terlihat bagaimana Terlalu ada pertahanan dari Pertahanan dari Pertahanan yang Masih ada yang kubi Kita lihat Kubi kubi Yang boleh kepada Zerala Arifin. Belum ada pergantian pemain yang lakukan dengan kelihatan. Ya, cukup keras. Kita lihat panggara yang dilakukan. Dan nasil-asil baik kita kasihkan. Cukup sportif juga. Dia langsung menerima kasih kepada Zerala Arifin. Zerala Arifin. Zerala Arifin. Zerala Arifin. Ya, memang tensi mulai meningkat. Mulai meningkat dan mulai memanas. Tadi seperti saya katakan. Awas Zerala terlalu meloransi. Pelanggaran-pelanggaran yang sepantasnya berapa akar kebunin. Setelah pemain pun meresponnya dengan cara-cara yang sama ya. Mereka juga sering melawan pelanggaran. Ya, ini lah yang membuat situasi agak sedikit memanas. Selamat menikmati. 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 destroyer atau juga gandang tengah Radikal Idealis ditukar dengan seorang penyerang yaitu Bicahil Calwar ini akan menambah daya gempur dari persialan lambongan yang pastinya tidak menyangka mereka sudah unggul 2-0 tapi ini berhasil disamakan oleh Putra sama Rinda yang sepertinya mendapatkan sebuah skema dan juga semangat baru sejak Neil Maizar masuk menjadi pelatih di tim ini kembali ke kanan akan dikantar link kembali Serdan Lovicic dengan bola masih di pelatih kita ingin melihat peluang yang mendapatkan dan lagi-lagi semakin sakti tampaknya Riki Mokodokit di bawah kedua ini dan tidak keberuntungan ya saya kira ya dari tim persialan yang selalu saja ada halangan kalau tidak karena penampilan yang baik dari Riki juga Mr. Gawang yang mengalahkan mereka dan sebalik potter yang sangat baik Lepas yang solo mengerl ini sayang sekali kita bertanya yang lain yang menerima kasih Nah, di zone office. Aku coba ketawa nanti Baddies di zone Alves. Kita lihat kembali duel-duel yang terjadi di sektor lepangan tengah. Dan ini dia sebuah kesalahan yang hampir saya dimanfaatkan oleh Bijaheri Kawa. Ketika sebuah sapuan bola tidak sempurna tadi dilakukan oleh Ryo Ramandika. Ya kita saksikan sebenarnya sudah lewat tapi kaki atau juga kelapak dari Rifky Mokodokin masih bisa digunakan untuk men-save kendangan yang dilakukan tadi oleh Bijaheri Kawa. Artinya ada sempurna dipis tadi. Ya Roman Goliat meminta maaf mengaku kesalahannya ya. Dan dengan bahasa Indonesia yang cukup pasis saya kira. Ya karena memang sudah sedikit lama. Roman Goliat. Ya terkena betis. Kepala dari Ruky Mokodompli. Ruky Mokodompli selalu menggagalkan tekanan-tekanan dari persalahan lambongan. Ini dia lambongan. Selalu ramai. Baik dalam hari libur ataupun dia hari kerja. Salam luar biasa. Selamat ke dalam kali ini untuk Putra Samarinda. Dua fullback arti bebek sayap dari Putra Samarinda yang dibawa pertama mudah ditembus. Dibawa kedua ini sepertinya mulai hongkok. Sebenarnya tidak terlalu cepat dalam langsungan pergerakan dan beban di penyerang. Selamat menikmati. Nah cukup baik-baiklah terhadap kali ini. Masa sikap bagaimana menaian 1-2 dari Iko Samarinda melihatlah ikan pertahanan. Tidaklah banget ya. Itu bergama seberasinya mencubaikan pemeranan kondikasi. Terlihat masih asal baringan impan heel ya. Impan tumit. Sangat baik. Segera terjang oleh pemerintah yang sangat manstrang. Lalu-lalu teman dari Putra Samarinda yang kami mencoba. Bagaimana yang terlalu berambis ya. Dari jalan jauhnya pasal Rafael Saifu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masa memasukkan banyak gol di kota Marte Kandang, tapi kali ini mendapatkan perlawanan yang sangat sering dari Pusan. Dan sepertinya mereka sama sekali tidak menyangka ketika mereka menunggu 2-0, bahkan 1 dan 3-2. Gol spektakulnya ternyata harus terjadi, bisa makan dua-dua. Dan Sordheim lebih change kali ini. Mbak Yugatra kembali kali ini. Masih Mbak Yugatra bagi Putra sama Rinde. Duel, kita selesai dengan Ilyas Paso dan Yoroman Golian. Kementerian dalam kali ini, Masyar Al-Sambal. Kawan, silakan! Kawan, silakan! Kawan, silakan! Silakan, jangan, silakan! selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati 2-0 akhirnya harus kehilangan poin penuhnya Disamakan oleh tamunya Putra Samarinda Dengan skor 2-2 Sebuah pertandingan masalah luar biasa yang terjadi Di Stadion Surajaya Lamongan tentunya Yuki Sangat menghibur dan tidak ada yang Saya kira tidak ada yang perlu bersedih Terutama di Stadion Lamongan karena mereka sudah berusaha sangat keras Tapi karena ini sepak bola Kadang-kadang faktor keberuntungan juga menentukan hasil akhir Dan juga pemirsa sekarang waktu itu kita lihat Bagaimana highlight yang terjadi di babak kedua Kita lihat idelnya peluang yang harus menghantar tiang gawang Untuk kedua kalinya Renra Kita bisa saksikan memang perseluran Lamongan Seperti yang Anda katakan Sebenarnya bermain sangat baik di babak kedua Tetapi penampilan gemilang dari Kimoko Dompit Dan ini merupakan goal dari Nasser Al-Sebay Dan sebetulnya bukan tidak ada usaha dari Taufik Kasum Untuk mengganggu pergerakan dari Nasser Al-Sebay Tapi saya kira dia lebih dulu ya Melompat dan mendahului Taufik Kasum kita saksikan Kita lihat bagaimana sebuah heading Coming from behind yang dilepaskan oleh Nasser Al-Sebay Dan ini lagi-lagi digagalkan oleh Riff Kimoko Dompit Mencatat secara keseluruhan ada sekitar 5 save dari Riff Kimoko Dompit Sangat baik ya penampilan Riff Kimoko Dompit pada pertandingan malam hari ini Dan ini juga lagi-lagi digagalkan oleh Riff Kimoko Dompit Meski bola itu ditendang melewati pagar hidup ya Ya itu dia bagaimana goal yang terjadi dari Nasser Al-Sebay Yang membuat skor menjadi imbang 2-2 Dan juga pemirsa saya ingatkan Kalau besok juga ada pertandingan lain dari Indonesia Super League 2014 Kita juga bisa menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Vlita Bandung Raya pada pukul 15 Lalu dilanjutkan ini juga duel yang sangat menarik antara Persembahan Surabaya menghadapi PNM Pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Semoga akan ditanyakan langsung Dan juga waktu ingin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yusuf Kurniawan di malam hari ini Sama-sama Rendra Dan akhirnya tentunya pemirsa saya Rendra Sujono Atas nama kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda Sampai berjumpa di Indonesia Super League lainnya Stay in the game Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!